Hai, selamat datang kembali di channel StyleDevi Seperti biasanya, guys Aku mau Review sesuatu yang sekarang lagi viral Atau terupdate banget So, sebelum aku review sesuatu yang mau aku bahas ke kalian Aku gak lupa untuk nginatin kalian untuk selalu Subscribe, like, dan share di channel aku ini Jangan lupa tinggalkan komen-komen yang bermanfaat Supaya membangun channelku Lebih besar atau berkembang lagi Dan Jangan lupa untuk selalu nyalakan tombol notifikasinya Oke, guys, selesai aja Aku mau bahas Sekarang ini lagi viral ya Setelah bakarat Setelah Penghaligong Atau Parfum terkecilnya Seperti Parfum Thailand Yang dub-dubnya dan yang lainnya And then Parfum terviral mendunia kali ini Yaitu Coba kalian tebak Apa Jangan pedulikan tentang background aku yang di belakang ya, guys Karena disini yang aku bahas bukan mengenai backgroundnya Melainkan Produk atau Sesuatu yang menarik Yang mungkin ingin kalian tahu Oke, langsung aja Oke, langsung aja Apa itu? So, siapa yang gak tahu dengan Perfum yang satu ini? Wanginya fresh banget Dan Ya, semua artis punya Semua kalangan punya Ya kan? Bahkan kita pun punya Dan semua orang suka Pastinya Gak salah lagi Jomelon Jomelon Perfum yang Sekarang Lagi trending banget Di Indonesia Dan lagi booming banget Dipakai Sama semua kalangan Oke, disini aku punya beberapa miniatur Ada lima miniatur Perfum Jomelon Dan aku sengaja beli Miniaturnya aja Karena aku kepengen tahu Aku mau tahu Apa aja sih Wangi-wangi yang ada di Jomelon ini Dan Mungkin kalau aku beli satu persatu Next Akan review lagi Review lagi Review lagi Dan Kayaknya buat aku Itu kurang Nah Jadi Sekarang aku mau Membahas Kelima preview miniatur ini Kecil banget sih Lima mili Dari Jomelon Dan Ini dia produknya Aku sengaja guys Beli kelima produk Dari Aku sengaja beli miniaturnya aja Karena Seperti yang tadi aku bilang Aku mau Mencicipi semua wangi Yang ada di Jomelon Perfum ini Karena aku penasaran banget Dan Kayaknya Kalau untuk beli satu persatu Kemudian aku bahas Satu persatu itu Nunggu waktu yang agak lama So Jadi aku beli Yang miniaturnya dulu aja Dan ini Ukurannya lima mili Disini ada berbagai macam Wanginya dari Jomelon Begini tampilannya Oke Kita bahas satu-satu Disini Of course Yang paling bestseller Aku mau bahas Angli Spear & Frasia Nah Let's see guys Ops Oke guys Disini Aku mau bahas Perfum yang pertama Yang bestseller banget Tijomelon Dan itu Angli Spear & Frasia Ukurannya lima mili Dan Let's to smell Untuk baunya itu Of course Ini ada wangi segar Dari buah tirnya Dan fresh Dari Bunga Frasianya Tapi selain itu Ini juga Ada sedikit Wangi manis Tapi Nggak terlalu menonjol Wangi manisnya Menurut aku Yang ini Yang menonjol itu Wangi freshnya guys Wangi fresh Dari buah pi dan Frasianya Oke Dan ini Bener-bener booming banget Dan disukai oleh para artis Dan juga Jadi Bestseller Di perfume Jomelon ini Dan Yang kedua Setelah Ini Spear & Frasianya Disini ada Lime Bazil Mandarin Yap Lime Bazil Mandarin Cologne Tau nggak sih Kesan pertama itu Begitu Nyung Lime Bazil Mandarin Cologne Ini Kayak Kita ngerasain Saat-saat Kita kumpul Sama temen-temen Tahun baruan Di tengah Bundaran Hai Dan banyak banget Kembang apinya Kemudian Kita itu Spirit banget Dan Kandungannya Ini Unik banget Disini ada Kandungan lemonnya Kandungan lemon Dan juga Bunga-bungaan Kemudian Agak sedikit Powdery Disini Lebih kecium Wangi Freshnya juga Sama seperti English Beer & Frasianya Yang tadi aku bilang Tapi kalau English Beer & Frasianya Lebih kecium Wangi Freshnya Dan agak Sedikit Manis Dan kemudian Untuk yang Lime Basil Dan Mandarin Ini Wanginya Itu Lebih ke Sedikit Powdery Ada Wangi Citrusnya Dan juga Ada Wangi Bunga-bunga Terima Ini yang kedua Dan The Third One Nah Ini Jadi Favorit Aku Banget Setelah English Beer & Frasian Kenapa? Karena Kalau Aku Pakai Pervium Yang Satu Ini Guys Kayaknya Itu Gimana ya Semangat Aku Gak Pernah Padang Walaupun Aku Habis Capek Beraktifitas Capek Pulang Kerja Kemudian Macet Di Jalan Dan Lain Sebagainya Tapi Begitu Aku Semprotin Pervium Yang Satu Ini Semangat Ku Kembali Lagi Dalam Waktu Itungan Detik Dan Of Course Langsung Ceria Lagi Apa Itu Ini Wild Blue Bell Cologne Aku Gak Tahu Nyebut Apa Tapi Disini Orang Sih Pada Bilang Wild Blue Bell Cologne Atau Wild Blue Bell Cologne Untuk Wild Blue Bell Cologne Ini Ini Fresh Fresh Manis Gak Ada Kandungan Powdery Dan Ini Cocok Untuk Dipakai Semua Kalangan Baik Yang Umur 17 Tahun Atau Emak Sekalipun Dan Ini Unisex Jadi Laki-laki Juga Bisa Pakai Karena Wanginya Itu Selain Fresh Fresh Agak Sedikit Kemas Oke Ini Yang terbaik Lain Salah 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 Seller Di Antara Perfume Perfume Jomelon Lain Dan Kandungannya Itu Sorry guys Kalau untuk Ini aku Nggak Apal Aku Sambil Baca Gak Apal Untuk White Blue Bell Ini Untuk White Blue Bell Ini Wanginya Itu Fresh Manis Dan Juga Ringan Kemudian Mengandung Wangi Buah Dan Bunga Dan Parfume Ini Punya Ciri Khas Dari Pangeran Harry Wow Pangeran Harry Gitu So Kalau Kita Pake Perfume Ini Itu Sama Aja Kayak Kita Bagian Dari Keluarga Kerajaan Nah Kebayang Nggak Kita Ada Di Tengah Keluarga Kerajaan Pangeran Harry Dan Kemudian Kita Disana Ber Komunikasi Dengan Kalangan Kalangan High Class Jet Set Yang Ada Hubungannya Dengan Kerabat Pangeran Harry Atau Teman-temannya Ini Mencirikan Seorang Putri Yang Bener-bener Gimana Ya Berwibawa Banget Elegan Tapi Ceria Coba Gimana Fresh Manis Aromanya Itu Ringan Dan Agak Sedikit Mas Oke This Is The Third One And Selanjutnya Disini Ada Blackberry And By Kelon Wow Kalau kita Cium Per Vium Yang Satu Ini Kebayang Nggak Kita Ketemu Artis Korea Kpop Yang Sekarang Lagi Trending Banget BTS Salah Satunya dan ini wanginya itu ada sedikit citrus, powdery, must fresh, manis, semuanya ada dan ini juara banget setelah English, Phil and Fresh ya White, Blue Bell, dan juga Lime, Basil, and Mandarin so apa aja sih kandungannya? let's see oke yang selanjutnya disini Blackberry and Bice seperti yang tadi aku udah bilang ke kalian ini salah satu brand favoritnya atau wangi favoritnya salah satu artis BTS kita apa sih wanginya? kayak gimana sih wanginya? so, kita cium aja wanginya itu seger banget di tahap pertama, yang kecium itu aroma dari By Leaf dan juga di tahap kedua wanginya itu lebih kecium agak sedikit kekayu-kayuan dan di tahap terakhir wanginya itu lebih ke sedarwood sih aku rasa nah ya tahap akhirnya itu wanginya itu lebih ke sedarwood jadi disini tuh kalau disatuin ini segernya dapet woodinya dapet dan citrusnya dapet tau gak sih? kalau kita lambangkan ke laki-laki atau perempuan yang pake perfume Jomelon Blackberry and Bice kalau ini ini mencirikan seseorang yang kalau laki-laki dia tuh gentleman gentleman tapi tetap ceria kayak gitu terus agak sedikit feminim lemah lembut tapi tetap berwi bawah nah kalau untuk keperempuannya disini sih lebih mencirikan keperempuan yang elegan berwi bawah tapi tetap lemah lembut oke that's from Blackberry and Bice from Jomelon and then the last one I have Orange Blossom Clums this is the best one again after Inspir and Frasia and each other so fresh and so untuk yang terakhir ini Orange Blossom Dan ini wanginya itu fresh banget Fresh, agak sedikit citrus Kemudian disini itu lebih ke terinspirasi dari aroma yang romantis Di jaman kolonial, di Spanyol Dan wanginya itu strong tapi gak bikin anak Jadi tetap manis, floral dan tetap sedikit soft Wow, ini enak banget tau gak sih guys Oke guys, itu beberapa review dari aku untuk perfume Jomelon Dan aku sengaja beli miniaturnya sekali lagi Karena aku mau mencoba dan kepo banget sama beberapa wangiannya Dan disini setelah kita ketahui dari wangian Jomelon ini Dari kelima perfume Jomelon ini Disini gak ada yang gak enak Disini juara-juara semua Disini fresh-fresh semua Dan menurut aku ini semuanya bestseller ya Kalau dibilang yang mana yang bestseller sih Kalau di tokonya Menurut mereka itu yang English Pure and Fresh ya Dan ada lagi yang keluaran terbarunya itu Aku gak tau apa, belum searching di Google Tapi kalau menurut aku disini Untuk semua varian Jomelon ini semuanya bestseller dan menjuarai hatiku banget So, tunggu apa lagi buat kamu-kamu yang mau coba Semua jenis wangian dari Jomelon ini Aku rasa cus buran langsung ke mall Dan pilih-pilih wangian yang kalian suka Oke, itu aja review dari aku Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar ini Tapi jangan mengomentari hal-hal yang menyakitkan ya guys Komentari aku dengan sesuatu yang menyenangkan dan mengembangkan semua hati dan pikiranku Oke, jangan lupa subscribe Like dan share ke teman-teman kalian semuanya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena setiap harinya dan setiap waktunya Kamu semua bakalan dapet info-info menarik Baik itu seputar skincare, perfume, dan yang lainnya Oke, thank you for watching and see you Terima kasih